Penampilan luar biasa Tottenham Hotspur di awal mesin ini tidak terlepas dari duet Harry Kane dan Son Hong Min yang begitu padu. Keduanya saling mencetak gol dan memberikan asis dalam kemenangan The Lady Whites. Mereka berdua adalah calon duet terbaik di Liga Inggris sepanjang masa. Menarik untuk disimak bagaimana kiprah keduanya dalam perjalanan menuju duet terbaik di sepak bola Inggris. Hingga saat ini Tottenham Hotspur berada di peringkat lima kelas men dengan hanya selisih dua poin dari Everton di peringkat pertama. Squad The Lady Whites berhasil tampil apik dalam sejumlah laga bahkan sudah mengemas hingga 16 gol. Siapa sangka 13 dari 16 gol tersebut dilasakan hanya dua orang saja, Harry Kane dan Son Hong Min. Catat kol akan mengulas kiprah keduanya sebagai calon duet terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Catatan mengesankan Premier League sudah memasuki pekan ke-6. Hingga saat ini Tottenham Hotspur sudah mengoleksi 16 gol. Menjadikan Spurs sebagai tim dengan torehan gol terbanyak dibandingkan klub-klub lain. The Lady Whites juga menjadi tim dengan selisih gol yang tertinggi dengan plus 8 gol. Jauh mengungguli Liverpool yang menempati peringkat kedua kelas men dengan selisih hanya satu gol saja. Yang menarik, dari 16 gol yang tercipta, 13 diantaranya dilesakan oleh Harry Kane dan Son Hong Min. Kane membuka keran golnya pada pertandingan pekan kedua melawan Southampton. Saat itu, ia berhasil mencatat satu gol dan empat asis dalam kemenangan 2-5 milik Tottenham Hotspur. Setelah itu, Kane kembali mencatat gol pada pertandingan pekan keempat melawan Manchester United. Tidak hanya satu, kali ini Kane mencatat dua gol sekaligus. Ia juga mengirimkan satu asis kepada Son Hong Min. Di pekan berikutnya, Kane mencatatkan perolehan yang sama. Ia mencatat dua gol dan satu asis ke gawang West Ham United. Namun sayang, dalam laga itu Tottenham harus ditahan imbang dengan skor tiga sama. Beralih ke Son Hong Min. Pemain asal Korea Selatan ini menunjukkan tajinya pada pertandingan pekan kedua melawan Southampton. Tidak tanggung-tanggung, Son langsung mencatat empat gol sekaligus. Kemudian di pekan keempat melawan Manchester United, Son mencatat dua gol dan satu asis ke gawang David De Gea. Pada laga tersebut, Tottenham menang telak dengan skor 1-6. Sementara di dua pertandingan berikutnya, Son mencatat satu gol ke gawang West Ham dan satu gol lagi ke gawang Burnley. Dengan begitu, Son sudah mencatat delapan gol hanya dalam enam pertandingan yang ia mainkan. Dinilai lebih baik dari duet Mo Salah dan Roberto Firmino. Pada laga Premier League terbaru melawan Burnley, Son berhasil mencatat satu gol tunggal yang memenangkan Tottenham Hotspurs. Gol tersebut lahir di menit ke-76 lewat asis dari Harry Kane. Saat itu, Spurs mendapatkan kesempatan sepak pojok yang diambil oleh Eric Lamella. Kane yang berhasil menyambut umpan tersebut langsung mengarahkan bola ke arah Son dengan sundulannya. Posisi Son yang strategis langsung menusuk ke muka gawang tanpa penjagaan. Ia pun berhasil mengkonversikan umpan tersebut menjadi sebuah gol. Gol tersebut menjadi gol ke-9 di Premier League musim ini yang melibatkan kerjasama antara Kane dan Son Humin. Keduanya dinilai lebih baik daripada duet Mohamed Salah dan Roberto Firmino di Liverpool. Media Talk Sport mengatakan jika terisulah Liverpool yang terdiri dari Mo Salah, Firmino, dan Sadio Mane memang luar biasa. Ketiganya mendominasi Premier League dan Eropa hanya dalam beberapa musim terakhir. Namun saat ini, Harry Kane tampil lebih baik dari Firmino dan Son Humin yang tampil lebih baik dari Mohamed Salah. Membuat Jose Mourinho Bangga Pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, mengaku bangga dengan penampilan mengesankan Harry Kane dan Son Humin. Kebanggaan tersebut Mourinho sampaikan setelah Tottenham Hotspur meraih 3 poin di Markas Barley pada selasa 27 Oktober kemarin. Pelatih asal Portugal ini mengatakan jika apiknya duet antara Kane dan Son tercipta dari kebersamaan keduanya yang sudah lama. Sering menghabiskan waktu bersama, memberikan pemahaman yang baik antara keduanya. Son dan Kane memang punya hubungan pribadi yang sangat baik. Keduanya selalu tampil kompak dan tidak pernah terlihat egois satu sama lain. Selain memuji kekompakan Kane dan Son, Mourinho juga memuji pelatih sebelumnya Mauricio Pochettino. Bagi Mourinho, Kane dan Son sudah tampil apik sejak dilatih Pochettino. Kejar rekor duet di Dier Drogba dan Frank Lampard. Hingga memasuki pekan ke-6 di Premier League, Kane dan Son sudah menciptakan total 9 gol. Kane memberikan 7 asis kepada Son, sementara Son membalas budi dengan 2 asis kepada Harry Kane. Sejak kerjasama apik antara Harry Kane dan Song Hong Min menjebol gawang Barley, keduanya terus tampil cantik. Sebelumnya, duet Harry Kane dan Song Hong Min sudah menciptakan 28 gol bersama. Gol melawan Barley menjadi gol yang ke-29. Jumlah gol tersebut menyamai torehan duet emas Manchester City, Sergio Aguero, dan David Silva. Serta duet legenda Arsenal, Thierry Henry, dan Robert Perez. Kane dan Son kini berburu memacahkan rekor duet terbaik di Premier League. Saat ini, rekor tersebut masih dipegang oleh Dier Drogba dan Frank Lampard. Pasangan Chelsea ini menciptakan 36 gol saat masih berseragam The Blues. Saat itu, Lampard berhasil menyumbangkan 24 asis kepada Drogba. Sedangkan, Drogba membayarnya dengan 12 asis kepada Lampard. Sekarang, keduanya sudah menjalani peran yang berbeda. Lampard menjadi pelatih Chelsea, sedangkan Drogba menjadi pahlawan di Pantai Gading. Dulu, keduanya memang salah satu duet terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Artinya, Kane dan Son hanya butuh 7 gol lagi yang melibatkan keduanya untuk memecahkan rekor duet Drogba dan Lampard. Calon duet terbaik sepanjang sejarah Premier League. Sejak musim 2020-2021 dimulai, Tottenham Hotspur sudah mencetak 31 gol dalam 10 laga di berbagai kompetisi. Itu berarti The Lily Whites mencetak rata-rata 3 gol di setiap pertandingannya. Hal ini sedikit bertolak belakang dengan filosofi Jose Mourinho yang dikenal sebagai pelatih si pembertahan. Mourinho adalah pelatih yang puas dengan keunggulan tipis demi meraih kemenangan. Ciri khas seorang Mourinho sepertinya sudah berubah. Tentu berkat pengaruh Kane dan Son juga. Keduanya bergantian mencatatkan namanya di papan skor dengan menjadi penyumbang terbesar atas lumbung gol Tottenham. Saat ini, Kane juga membuktikan bahwa ia bukan hanya striker yang hanya bisa mencetak gol saja. Namun, Harry Kane juga pemain komplit yang bisa menyumbangkan banyak asis. Dengan pencapaian yang saat ini, bukan tidak mungkin kalau Harry Kane dan Son Hongmin menorehkan prestasi yang baru. Berpotensi menjadi dua yang terbaik sepanjang sejarah sepak bola Inggris. Mereka juga harus ikut menggendong Tottenham Hotspur untuk meraih prestasi. Membawa piala yang sudah lama fans mereka idam-idamkan.